maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam eh mungguh kami debat kalian tadi malam tidak mutu aku aneh ngomong mbok yosin gentle debat itu menyampaikan program bukan menjelek-jelekkan personal orang izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang sangat terhormat jadi gini loh Gus kalau anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah begitu loh kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat itu yang gak masuk akal gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem yang ayem jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik karena capresmu kalah kalau kayak gitu lambemu itu juga gak mutu Gus ya mohon maaf aja loh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa mimbar miftah marah-marah dimimbar dakwah kok miftah marah-marah aneh dan ini disorot oleh para netizen dan akhirnya juga ditanggapi dan bahkan dislepet oleh netizen kamu yang gak mutu uang mimbar untuk dakwah kok dipakai marah-marah dipakai sebagai mimbar politik ya mungkin membela bosnya itu pemirsa rame memang ya ya memang kalau jadi Gus Miftah ya Kiai-nya Gerindra atau Kiai atau orang dekatnya Prabowo lah ya menyaksikan debat antara Prabowo Anies Baswedan dengan siapa? Ganjar Pranowo memang situasi psikologisnya itu berat sekali ada satu tampakan video pemirsa yang meng-close up para pendukung Prabowo ini ya kayak kami tenggen kami tenggen itu apa ya kayak shock gitu lah ya melihat menyima jalannya perdebatan antara Prabowo Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini ya dan bahkan mereka juga akhirnya mengatakan kalah ada satu akun yang mengatakan kalah kemudian membuat program atau membuat proyek nangis bersama ya ini jago kita kalah silahkan nangis bersama intinya memainkan satu skenario tentang playing victim ya karena Anies Baswedan itu menyerang pribadinya Prabowo Ganjar Pranowo itu menyerang ya begitu dan memang ya kalau kita amati siapa sih yang diserang itu kalau bahasa-bahasa yang kemudian akhirnya dipelajari lebih lanjut benarkah Anies Baswedan itu menyerang pribadi Prabowo misalnya berkenaan dengan etik gitu kan Anies Baswedan kan bertanya tentang tugas seorang pemimpin tertinggi presiden bukan Prabowo bukan Menteri Pertahanan dan lain sebagainya bagaimana memimpin ini dengan mengandalkan etika intinya itu nah tetapi mungkin ini memang memang mental ya mental orang yang mau kalah apalagi sudah keluar banyak modal itu memang bikin panik pemirsa banyak modal kalah ya banyak modal ngerti bahwa dia bakal kalah itu panik apalagi kalau kalahnya nanti dalam capres itu kemudian juga ngombroh-ngombroh apa itu bongkar-bongkar tentang berbagai proyek ya yang menurut Budi Ari apa siapa itu kalau sampai kalah ini jagoannya semuanya bisa masuk ke penjara ini yang perpaduan antara panik dengan ketakutan dan karena itulah ya biasanya orang-orang seperti ini tidak bisa mengontrol emosinya dan akhirnya dia tidak peduli di mana tempatnya dia akan luapkan kemarahan itu bukan hanya Prabowo yang marah-marah kemudian jengkel dan kemudian mengumpat kepada capres yang lain ini juga kelihatannya terjadi pada miftah ini di forum pengajian di mimbar pengajian didatangi ibu-ibu begitu kan dia katakan debat kemarin itu gak mutu ya debat kok nyerang pribadi katanya ya kan debat itu memamparkan visi loh kalau memamparkan visi saja itu gak usah debat ya kan tapi kalau judulnya itu debat pasti memamparkan visi memamparkan misi ya itu barulah bahan mentah yang memang bisa dikatakan kick off kick off-nya lah kalau dalam sepak loga tendangan awal dan akhirnya diperebutkan kemudian ditendang balik dan memang disitu ada lawan yang pekerjaannya itu harus membobolkan bola itu ke gawang lawan gitu loh nah memang ya bahkan dalam sepak bola saja yang namanya main-main begitu orang bisa hujan air mata karena jagoannya kalah nah ini capres masalah hidup mati bagi beberapa pihak ya kalau kita kan bagi pihak-pihak aja Anies menang juga gak dapat proyek gak apa-apa misalnya kan dapat proyek ya apa-apa juga misalnya dan seterusnya ini kan sederhana tetapi ketika menggunakan mimbar ini untuk meluapkan kemarahannya kasihan yang datang ke pengajian itu dia datang pengajian itu ingin mendapatkan pencerahan bukan keluh kesah karena jagonya kalah gitu loh nah akhirnya netizen-netizen ini sudah bereaksi ya dan ini perlu dikritik juga Miftah ini ya dia pakai panggung dakwah seperti itu pengajian kayak begitu di belakangnya ini perempuan-perempuan cantik-cantik mungkin menurut Anu lah ya pandangan umum tetapi kelihatan ya maaf pemirsa bajunya tipis-tipis slip Miftah ngomong apa mereka juga sibuk sendiri gak mendengarkan juga gitu loh kok eksploitasinya seperti ini dan ini malah justru merusak ini Miftah ini dalam panggung-panggung pengajian orang datang kesini tidak mendapatkan pencerahan tetapi ditunjukkan oleh Miftah dengan background perempuan-perempuan seperti itu apakah itu istrinya semua dugaan saya enggak gitu ya tetapi kenapa itu perlu disini dan mengapa perempuan-perempuan itu mau ditaruh disana ada honornya enggak gitu kan nah yang kayak-kayak gini yang saya kira perlu dibenahi dan sudah bagus lah ini selepetan dari netizen itu yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Miftah itu gak mutu juga atau bahkan memang dia lah yang gak mutu bukan debat capresnya debat capresnya mungkin ada salah satu capres yang gak mutu tetapi pasti itu bukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bila itu fiqh wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati